Ini saudara Betul ya mulia Betul ya Saudara masuk ke dalam Garasi, lewat akses garasi Oke berhenti dulu Kemudian lanjutkan, setelah saudara masuk Tadi sempat saudara dijelaskan bahwa Apa namanya Saya bertemu dengan 4 ajudan tersebut Enggak, setelah saudara tadi tembak menembak Apa yang dijelaskan oleh Terdakwa Ferdi Sambu di dalam rumah Iya setelah Begitu kita udah masuk di area TKP Kemudian menyampaikan bahwa Pak Sambu mendapat informasi Ada peristiwa tembak menembak Kemudian sambil berjalan dia menerangkan Yang di sebelah atas Itu ricat posisi situ Yang dibawa yang lagi Tengkurap dibawa itu Yusua Kemudian kejadian ini karena Yusua Melakukan pelecehan terhadap istrinya Kemudian pada saat berbicara seperti itu Sambil menjelaskan Tiba-tiba Pak Sambu Menopak tembok Tembok kamar Agak keras Kemudian saya juga Terkaget juga saat itu Dan Pak Sambu sempat Taruh kepalanya Dan kembali menoleh ke saya Dan saya melihat matanya berkaca-kaca saat itu Kemudian saat itu langsung saya motong Pembicaraan saya sampaikan Iji General Saya harus melaporkan pimpinan saya Dan terkait dengan masalah Tim Ola TKP Saya harus Saya siapkan Oke Kemudian saat itu Dia menempuk Menempuk tembok itu Dia cuman Saudara Ferdis Sambu bilang apa? Pada saat dia menempuk tembok Kemudian Dia kembali menengok saya Kemudian Pak Sambu menyampaikan Coba ini kalau terjadi terhadap Keluarga kamu Terhadap istri kamu Seperti itu Apakah Terdakwa sempat menjelaskan Kepada saudara Bahwa Apa namanya Ketika dia datang Itu sudah terjadi tembak-menembak Apa sudah Joshua sudah meninggal? Seperti yang saya sampaikan Bahwa memang penjelasan itu Mengalir begitu saja Bahwa dia pada saat datang Dia mendapat informasi Ada peristiwa tembak-menembak Itu kalimatnya seperti itu Artinya tembak-menembak itu Sudah selesai? Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Oke Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai